Halo Elex Indonesia, kali ini kita akan memberikan sebuah tips ringan untuk menjaga kondisi mobil Anda karena tidak pernah digunakan mengingat kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, hal apa aja sih yang bisa Anda lakukan agar mobil Anda tetap dalam kondisi prima? Untuk itu, ikuti terus videonya. Yang pertama adalah lokasi parkir yang memiliki atap. Paling aman tentu parkir di dalam garasi yang sudah memiliki atap. Dengan begitu, mobil dapat terhindar dari paparan panas matahari secara langsung yang bisa membuat cat mobil memudar. Ketiadaan atap juga membuat mobil dapat terkena hujan. Lampet laun akan timbul water spot atau jamur kaca bahkan jamur bodi akibat noda bekas air yang mengering karena tidak langsung dibersihkan dan menyebabkan mobil tidak sedap dipandang. Lelehan air hujan juga bisa menyelinap di selah-selah bodi mobil seperti dudukan plat nomor, grill, handle pintu, dan tutup tanki bensin serta celah antara pintu dan bodi mobil. Selain kotor, air yang masuk ke dalam celah pintu bisa meninggalkan bau tidak sedap jika tidak dibersihkan. Yang kedua adalah bersihkan mobil di bagian luar dan juga bagian dalamnya. Meski ditinggal di dalam rumah, mobil tetap bisa kotor oleh debu ataupun air hujan. Oleh sebab itu, Anda bisa melakukan pencuciannya minimal seminggu sekali dan setelah selesai dicuci di bagian luarnya, Anda juga bisa menggunakan wax untuk menjaga kondisi cat serta melindungi dari resiko kerusakan akibat terpaan sinar matahari, hujan, dan juga debu. Selain itu, Anda juga bisa manfaatkan vacuum cleaner untuk membersihkan debu di bagian interior, terutama di bagian kolong kabin. Keluarkan karpet dan cuci hingga bersih untuk menjaga kabin Anda tetap bersih serta sebaiknya Anda melakukan penjemuran karpet Anda tersebut agar cepat kering dan juga terhindar dari bakteri. Yang ketiga adalah waspada dengan binatang liar. Mobil yang didiamkan dalam jangka waktu lama menjadi lembab dan itu adalah lokasi yang pas untuk dijadikan tempat tinggal binatang liar di sekitar rumah seperti tikus, kecoa, dan juga semut. Binatang pengerat seperti tikus sanggup menggigit kabel dan merusak sistem kelistrikan sementara kecoa dan semut mengakibatkan kabin kotor dan rusak karena mereka mampu menyelinap masuk ke dalam kabin serta berkembang biak di dalamnya. Upaya pencegahan yang paling mudah adalah dengan meletakkan bahan pengusir binatang tersebut di dalam dan juga di bagian luar mobil. Yang keempat adalah periksa di bagian interiornya yaitu apabila Anda meninggalkan makanan atau minuman sebaiknya Anda keluarkan dari bagian dalam kabin mobil karena apabila Anda tidak melakukan pembersihan makanan atau minuman tersebut yang lama-kelamaan akan membuat mobil menjadi memiliki bau kabin tidak sedap dikarenakan makanan tersebut atau minuman tersebut sudah mulai kadaluarsa. Yang kelima adalah periksa tekanan ban. Tekanan angin ban mobil yang berdiam di rumah akan berkurang lebih cepat ketimbang ban mobil yang dipakai setiap harinya. Makanya sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan tekanan angin ban secara berkala apabila Anda tidak menggunakan mobil setelah jangka waktu yang cukup lama. Dan untuk menghindari terjadinya flat spotting atau ban yang rusak sebaiknya Anda mengisi tekanan ban angin lebih besar dibanding sebiasanya yaitu mencapai hingga 10 bahkan 15 PSI. Yang keenam hindari penggunaan rem parkir. Ada kasus di mana kampas rem menempel kuat ke bagian dalam tromol dan sulit lepas karena mobil diparkir sudah terlalu lama. Oleh sebab itu, sebaiknya lepaskan rem parkir atau rem tangan dan ganjal ban menggunakan balok kayu. Apabila Anda ingin lebih aman, bisa menggunakan wheel chock yang dapat diperuntukkan sebagai pengganjal ban mobil dan sangat bermanfaat jika ternyata lokasi parkir Anda adalah posisinya miring. Yang ketujuh, isi tanki bahan bakar Anda secara full. Bahan bakar di dalam mobil yang ditinggal dalam jangka waktu lama tidak bisa dibiarkan kosong karena akan mengakibatkan terjadinya oksidasi dan membuat karat timbul di bagian dalam tanki bensin. Sebaiknya, isi penuh bahan bakar untuk mengurangi resiko karat. Yang kedelapan adalah waspada dengan kebocoran. Lakukan pemeriksaan secara berkala ke seluruh bagian mobil seperti ruang mesin, kabin, hingga bagian kolong mobil untuk memastikan tidak ada kebocoran dari berbagai kairan. Periksa pula apakah ada lelehan oli mesin atau tabung penyimpanan cairan mobil yang berkurang secara drastis sebagai adanya tanda awal kebocoran. Nah, jadi begitulah tips ringan dari kami untuk menjaga kondisi mobil Anda agar tetap prima dan juga tetap bersih selama mobil tersebut tidak Anda gunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.